Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Jumpa lagi dengan Renungan Komsos Kuskupan Agung Merauke Edisi Kamis 22 April 2021 Dalam sebuah kesempatan, seorang imam pernah bersiring Bahwa dia pernah membaptis seorang bapak yang hampir meninggal Ketika sang imam itu bertanya kepada bapak itu Mengapa engkau mau menjadi katolik sebelum engkau meninggal? Bapak itu menjawab dengan penuh lantang Bahwa saya percaya dan saya melihat bahwa pribadi Yesus adalah orang yang baik Saya merasa tertarik untuk mengikutinya sebelum ajal datang untuk menjemput saya Dari cerita singkat ini, kita dapat menemukan bahwa pribadi Yesus begitu menarik untuk kehidupan beriman kita Melalui mujisat-mujisat yang telah dia buat dalam karya perutusan yang telah dipercayakan oleh Bapaknya Bapak ibu saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini Yesus berkata kepada orang banyak Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapak Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku Dan ia akan kubangkitkan pada akhir jaman Bapak menarik orang untuk datang kepada Yesus Dan percaya akan apa yang Yesus wartakan Akan apa yang Yesus sabdakan Akan mujisat-mujisat yang telah Yesus buat di dalam tugas perutusannya itu Ketika Yesus mengatakan demikian Maka muncul perdebatan antara Yesus dan orang-orang Yahudi Mereka tidak percaya, tidak memahami, tidak mengerti akan apa yang Yesus katakan Maka Yesus kemudian mengatakan kepada mereka Akulah roti hidup Barang siapa yang makan dagingmu Ia akan hidup selama-lamanya Inilah inti pesan Injil hari ini bagi kita Apa yang dapat kita pelajari Kita renungkan di dalam kehidupan kita Yesus telah mengatakan kepada kita Bahwa dia adalah roti hidup Roti yang akan memberikan kehidupan dan keselamatan kepada kita Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah Bagaimana kita mempersiapkan hati kita Untuk menyambut roti kehidupan itu Bagaimana cara kita dalam menghayati Menerima roti kehidupan itu Menerima roti kehidupan itu di dalam kehidupan kita Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari Yang dikasihi Tuhan Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita sekalian Supaya kita Hendaknya percaya Melalui sikap beriman kita yang benar Kepadanya Dengan menyantap tubuhnya Kita bisa memperoleh keselamatan Roti hidup itu telah diberikan kepada kita Dia akan membangkitkan kita pada akhir zaman Sesuai dengan apa yang ia katakan di dalam Injil yang kita dengarkan tadi Kalau kita Menyerahkan hidup ini kepadanya Dan menghayati Serta menerima roti kehidupan Yang telah Tuhan berikan kepada kita Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Terima kasih telah menonton